Berdasarkan data real-time Forbes Billionaires List, harta kekayaan pengusaha Lau Takwong per hari minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022, mencapai 25,2 miliar dolar AS atau sekitar 393,12 triliun rupiah, asumsi kurs 15.600 rupiah per dolar AS. Hal tersebut menempatkan Lau Takwong menjadi orang terkaya di Indonesia dan menggeser Hartono bersaudara yakni Budi Hartono dan Michael Hartono. Data Forbes menunjukkan, saat ini kekayaan Budi Hartono sebesar 22,1 miliar dolar AS atau setara 344,76 triliun rupiah, dan Michael Hartono sebesar 21,3 miliar dolar AS atau setara 332,28 triliun rupiah. Pundi-pundi kekayaan Lau Takwong memang meningkat pesat sejak awal tahun ini. Pada awal 2022, kekayaan pria yang dikenal dengan julukan Raja Batubara itu sebesar 3,7 miliar dolar AS atau setara 57,72 triliun rupiah. Lonjakan kekayaan pria berusia 74 tahun itu selaras dengan kenaikan harga saham perusahaannya, PT Bayan Resources terbuka, Bian. Sampai dengan Jumat, 26 per 12.022, kemarin, harga saham emiten Batubara itu telah meroket sekitar 608,97% secara YR2DT ke posisi Rp18.575 per saham. Selain tersengat sentimen kenaikan harga Batubara, lonjakan harga saham Bian disebabkan oleh aksi stok seplit yang dilakukan perusahaan pada awal Desember lalu. Semenjak perusahaan memutuskan untuk melakukan stok seplit dengan rasio pukul 1.10, harga saham Bian terus menanjak. Adapun saat ini, Lao Tak menjadi pemegang saham mayoritas Bian. Data RTI menunjukkan, Lao Tak menggengam 2,03 miliar atau setara 60,93% saham Bian. Di luar bisnis Batubara, Lao Tak Kuang juga menjadi pengendali perusahaan energi terbarukan Singapura Metis Energy. Sebelumnya, perusahaan itu dikenal sebagai Manhattan Resources. Lao mendukung SEAX Global yang membangun sistem kabel laut-bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Profil singkat Lao Tak Kuang. Dilansir Forbes.com, Lao Tak Kuang diketahui berusia 74 tahun saat ini. Ayah Lao Tak bernama David Launyi NGO, merupakan pemilik dan direktur dari perusahaan konstruksi di Singapura. Sementara Lao Tak merupakan pendiri perusahaan pertambangan baru-barah di Indonesia, yakni Bian. Saat remaja, Lao Tak sudah bekerja untuk perusahaan ayahnya di Singapura. Kemudian ia pindah ke Indonesia pada tahun 1972 untuk mendapatkan kesempatan lebih besar. Lao Tak bekerja sebagai kontraktor bangunan, tetapi ia mendapatkan jackpot setelah membeli tambang pertamanya pada tahun 1997. Dikutip dari kompas.com, Lao Tak juga pernah memberikan program beasiswa ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah di Universitas Indonesia, UI, Jakarta. Lao Tak mendonasikan 50 miliar rupiah untuk beasiswa UI tersebut. Dana pendidikan yang diberikan Lao Tak tersebut berupa biaya operasional pendidikan, BOP. BOP merupakan komponen biaya untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.